Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...anak adalah titipan. Ya, namanya titipan pasti akan diambil lagi oleh yang menitipkannya, Bu. Saya mengerti. Tapi kenapa anak saya harus meninggalan keadaan meringku? Kenapa begitu? Bu, semua ini adalah takdir. Kalau Allah sudah berkandak, kita bisa bilang apa? Bu, sebaikan jenis Saburhan, segera kita mandikan saja. Bapak-bapak, ayo kita mandikan sekarang. Ayo, Pak. Pelan-pelan. 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 Masya Allah, ngeri banget Sudahlah, gak baik ngomongin orang yang sudah meninggal Lebih baik kita burbur mandiin Darah, ada darah Mas, tolong ambilin kapas Bawa, Pak, tetap di sini ya Saya akan panggil orang pintar untuk mengurusin tubuhnya Sampai begini, Pak ya Bapak, Bapak, Bagaimana darahnya? Sudah, Pak Bapak, Bapak, bisa saya dibantu untuk menggulingkan jemajah? Bisa, 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 bisa Aduzubillahimina syaitanirroji bismillahirrahmanirrohim Ini wajah tu, wajah iyalilladhi patarus samawati walardoh Hanipah muslima wa ma'ana minal musyrikin Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. 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 Assalamualaikum. 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 Kayak orang Arab aja lo pake salam. Salam itu artinya selamat, Tuhan. Itu sama saja saya mendoakan kamu selamat. Apa salahnya? Eh, gue gak butuh doa. Lagi pula, ngapain sih disini? Saya mau undang kamu. Ke mana nih? Ke masjid. Lah, ke masjid. Lo udah gila yuk ya? Otak lo tau di mana sih? Habis silakan lo ya? Ngapain ke masjid? Emang gue bisa dapet duit di masjid. Gue bisa kaya di masjid. Lo yang ada-ada aja lo kalo ngomong lo suka aneh. Burhan, coba kamu datang ke masjid sekali aja. Kita berencana membuat remaja masjid. Ya, siapa tau lo bisa gabung sama kita. Enggak. Ntar malem gue sibuk. Ada pertandingan bola. Sekali aja, Burhan. Pertandingan bola tiap malem kan ada. Eh, yuk. Sekali gue bilang enggak, enggak ya. Lagi pula, gue udah masang taruhan buat tim favorit gue. Dan kali ini gue yakin pasti menang. Jadi lo taruhan buat pertandingan bola itu? Taruhan sama aja dengan judi, Burhan. Dan kalo lo menang, sama aja lo makan uang haram. Dan itu gak berkah. Lo udah kayak ustadz tajul cerama-ceramain gue lo. Bawa-bawa haram segala. Gila lo ya? Emang iya, Burhan. Judi itu dosa. Gak mau gue, gak mau. Lagi pula gue belum kenalan sama namen dosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anek lo. Goal! Wuuu! Ha ha! Dah! Wuuu! 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 Gobrol aku biasa main di kampung kali. Gitu aja gak bisa nah. Gitu aja ya! Menang lagi? Menang lagi! Ha ha! Lo berisik sih lo tim gue kalah deh. Gak bisa main tuh jadinya. Mana bisa? Pemainnya tuh kalah. Gara-gara teriakan gue. Jelas-jelas. Pemainnya tuh disana. Gue tuh disini. Ha ha! Bawil lo ya kayak nenek tuh gak mulut lo. Giam-giam dulu lah. Sekarang, gue yang menang. Tapi, lo tuh belum bayar. Uang taroan ya? Bayar apaan? Lo mulut lo kayak cewek sih bayar-bayar. Enggak aku bayar. Kalah tim gue gara-gara mulut lo tuh. Lo tuh kalah. Jadi, lo harus bayar uang taroannya. Mau gue bayar lo, ha? Mau gue bayar. Nih, gue bayar nih! Uah! Lo rasain tuh! Makanya mulut lo jangan ke cewek! Makan tuh! Berset! Udah gak mau bayar! Bonyokin muka gue lagi! Gimana sih temen lo? Hah? Ya, itu kan temen gue, bukan gue. Gue kan udah bayar. Ibu! 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 Lama lah. Kamu setiap hari pulang malam. Kamu kan masih sekolah. Itu gak bagus. Ibu, kenapa sih selalu cerewet? Ibu bukan cerewet. Ibu hanya khawatir terjadi apa-apa sama kamu. Udah, jangan ngoce mulu. Kayak burung beok tau gak lama-lama ngoce mulu. Serah buat ya, bosnya. Yeay! Cepet-cepet! Mal. Hahaha. Eh, Dik. Hahaha. Lu ngapain malam-lamam disini, Dik? Gue mau ngajakin lo senang-senang. Ngapain? Gue harus pake anaknya. Udah, lo ikut gue ya! Udah, lo ikut aja ya! Kurang? Kemana lagi sih? Kurang! Kurang! Astagfirullahaladzim. Mau pergi kemana lagi anak itu? Kita mau kemana nih? Ya senang-senang lah. Temen-temen gue pada ngajakin main poker. Ya, aku tuh mau punya duit. Ya, nanti kita cari. Cari kemana? Ya, saya ketemunya lah. Hahaha. Men, ternyata kita gak perlu jauh-jauh buat nyari duit. Maksud lo? Disini juga sudah ada. Men, lo gantin posisiko di depan. Gue mau minta duit lo sama mereka. Duit. Malam, Mbak. Lagi pada mau pulang ya, Mbak? Mbak, saya nanya lo. Kok gak dijawab? Budak ya, Mbak? Mbak, jangan takut. Saya bukan orang jahat. Saya cuma mau minta tolong dikit. Motor saya mogok, Mbak. Bensinnya habis. Kalau bisa, saya minta uang barang 5 ribu, kok gak 10 ribu. Mbak, Mbak, Mbak. Lebih baik saya minta dengan cara baik-baik. Atau dengan cara kasar. Mbak, tinggal pilih. Gila, aku baru tahu gue. ternyata lo palah juga sama aja nah lo kan nyolong di kelas enak aja gue cuma nyolong dia jambret aduh apaan Pak Iju, gue udah mabuk nih gila lo ya lo baru minum dikit udah mabuk mendingan lo minum lagi minum juga lo pulang yuk yah pulang katanya mau ngajakin main gimana sih men tenang besok gue bakalan balik lagi gue bakalan bawa duit yang banyak nih si burhan ngelang gue suruh dia nyolong lagi di kelas yaan yuk itoy gue balik dulu coy ha 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 ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu... Bu... Sabar, Naya. Kamu harus tahan. Ya, Bu. Tapi kapan, Bu? Saya adalah kuat, Bu. Saya mau pulang, Bu. Bu... Kamu sabar. Nanti kalau kamu sudah sembuh, kita pulang, ya? Bu... Silahkan. Bu... 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 Tolong ke ruangan saya sebentar, Bu. Baik, Dokter. Ada informasi penting yang harus saya sampaikan pada Ibu. Soal apa, Dokter? Anak Ibu. Dia akan mengalami kelumpuhan total jika tidak segera dioperasi. Dioperasi? Ya. Kira-kira biayanya berapa? Sekitar 40 jutaan, Bu. 40 juta? Apa? Ibu mau pinjam saya 40 juta. Kira-kira, dong, Bu, kalau mau pinjam uang. Dari mana uang 40 juta itu? Kalaupun ada, saya tidak akan meminjamkannya pada Ibu. Karena dari mana Ibu bisa membayarnya? Maaf, Bu. Kira-kira... Ibu bisa pinjamkan saya berapa? Tidak sesenpun. Karena berapapun saya pinjamkan kepada Ibu, Ibu tidak sanggup buat membayar kepada saya. Lagian Ibu ini, anak kayak begitu kok masih aja diobatin, yang kerjaannya cuma bisa bikin onar satu kampung. Mendingan dia mati aja, daripada dia bikin repot. Maaf, saya masih banyak kerja. Mohon maaf ya, saya nggak bisa ngasih pinjaman. Saya juga lagi ada keperluan, mohon maaf. Terima kasih. Apa? Mempinjam duit? Hari ini mempinjam duit. Enggak, 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 enggak. Car tempat lain aja, salah. Makau, Jom. Gimana kabar lo, Han? Kaya yang lo lihat. Enggak ada perkembangan. Lain kata dokter, gue juga bakal lumpuh. Lo bakalan lumpuh? Terus kapan dioperasinya, Han? Enggak tahu. Tergantung nyotap gue dapet duitnya apa enggak. Terus kalau nggak dapet, gimana, Han? Ya, gue bakal lumpuh. Ya, gue bakal lumpuh. Hanti. Oke, ales. Udah sekarang kita lebih baik putus. Putus? Putus gimana, Han? Ya, putus hubungan kita. Lo bebas bisa cari cowokan aja. Han! Untuk kenapa sih? Jadi lo putusin gue? Han, orang tua gue udah nyiapin pertunangan kita. Kenapa lo putusin gue secepat ini, Han? Alah, gue sebiak balise basi deh. Nyongkap lo juga suka kan kalau kita putus. Lagipula kalau kita nikah, lo bakal nyakitin gue, kan? Lebih baik kita putus. Masya Allah. Boleh maaf apa-apa lo berpercaya buruk sama gue dan keluarga gue? Lo tuh nggak boleh lo berpercaya buruk sama Allah. Allah terpasingkan di jalan yang terbaik untuk kita, Han. Eh, diam lo. Jangan pernah bawa nama Allah depan gue. Gue nggak percaya sama namanya Allah. Dan sekarang lo pergi. Eh, pergi, 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 pergi. Jangan pernah bawa nama Allah. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Kalau memang ibu belum mendapatkan biaya untuk operasi anak ibu, saya sarankan, anak ibu dibawa pulang saja dulu. Tanpa operasi, kami tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Lagipula, semakin lama anak ibu berada di rumah sakit, biaya yang harus ibu keluarkan juga semakin membengkak. Mau dibawa ke mana, Burhan? Mau saya bawa pulang. Emang nggak jadi dioperasi? Belum ada biayanya. Iya. Kalau mau sembuh saja harus ngeluarin duit banyak. Bagaimana orang miskin bisa sembuh? Sudah, biar saya mati saja. Mari, susten. Bu! Bu! Saya udah nggak tahan hidup kayak gini, Ibu. Saya mendingan mati. Sabar. Nanti kalau ibu ada uang, kamu operasi. Insya Allah, kalau udah dioperasi, kamu bisa jalan lagi. Iya, iya, iya. Tapi kapan ibu dapat duit? Kapan? Ibu juga nggak tahu. Kita harus berdoa pada Allah. Supaya Allah memberi rejeki kepada kita. Itu lagi, itu lagi. Selalu Allah, 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 Allah. Mana mungkin dia mau ngasih duit sama saya, Ibu. Nggak mungkin. Dia juga pasti benci sama saya. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan bicara seperti itu. Tidak baik berburuk sangka pada Allah. Allah mencintai semua umatnya. Apalagi yang selalu berdoa. Bohong. Bohong. Allah itu nggak mungkin cinta sama saya. Kalau Allah cinta sama saya, dia nggak mungkin buat saya jadi seperti ini, menderita. Bagi saya, Allah itu nggak ada. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Sehingga. Ibu! 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 Tolong! Ibu! Ibu! Sisanya besok ya, Bang. Kurang. Belum ada. Ya udah sama kemarin, Bu. Insya Allah, Bang. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai apaan? Kasian. Kasian ya, Bu Juju. Udah hidup menjanda. Eh... Harus ngurusin anaknya yang sakit. Saya... Saya jadi nggak tega ngeliatnya. Bang. Saya minta ini, Bang. Burhan! 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 Kamu kenapa? Jangan tinggalkan ibu. ippersna. Yes or you, murderer. Jejümaniyah. Bapak-bapak. Mari segera kita mandikan jenajahnya. Supaya segera kita kuburkan. �ah. Siap. Hmm... Ya. Hai nah kurangnya dimana Eh mana Tadi kok gak nyampe-nyampe sih Iya perasaan tadi Arangnya kesini Kamu gimana sih Penunjuk jalan kok linglung Di mana ya Nah itu dia Mas Kok lama amat sih kalinya Masa kerja dari tadi Ngekelar-kelar Siapa yang kerja dari tadi Orang kita baru kerja setengah jam yang lalu Lagian Barusan aja meninggal Udah dibawa ke kuburan Emang gak dimandiin dulu apa itu jenajah Oh meninggal barusan Siapa yang meninggal barusan Ini bukan jenajahnya Pak Jiwahyu Pak Jiwahyu Pak Jiwahyu yang mana Pak Jiwahyu Pak Mijen Emangnya Ini jenajah siapa sih Ini jenajahnya si Burhan Kalau begitu kalian salah Lubang ini udah disiapkan untuk Dengajah Pak Jiwahyu Yang barusan aja meninggal pagi Coba aja liat di sebelah sana Tadi pagi sih Udah degalian lubang yang baru Tadi pagi sih Terima kasih. 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 Terima kasih.